Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Yudh Sityawan. Di video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial membuat celana kolor untuk santai ataupun olahraga ya. Di video sebelumnya, saya sudah mencontohkan bagaimana cara membuat polanya langsung pada kain. Nah, agar lebih detail dan lebih jelas untuk kawan-kawan, agar lebih bisa lagi difahami dan dipelajarinya, saya akan melanjutkan prosesnya ya. Nah, kemarin seperti ini, saya akan jelaskan langkah awal untuk menjahit sebuah celana kolor ya. Nah, seperti ini. Kita bisa buka seperti ini ya. Ataupun dibalik juga boleh, yang mana saja boleh ya. Nah, seperti ini. Ini untuk belakang, ini untuk depan. Nah, bagian luar ini, ini adalah bagian luar untuk celananya. Berarti yang bagian ada kapur ini untuk dalam. Nah, yang akan kita pertama proses jahit di bagian ini dan di bagian depan ya. Saya akan contohkan, saya langsung praktekkan ya. Di bagian belakang dan di bagian depan dulu. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana proses jahitnya ya. Yang pertama, kita akan jahit posisi untuk belakang dulu ya. Pesak belakang. Kampuhnya ya sesuai dengan tadi kita potong berapa ya. Misalnya kampuhnya tadi 1,5, kita jahit 1 cm juga nggak apa-apa ya. Karena kan ini kolor, lebih kendor, lebih nyaman. Karena ini tadi hanya untuk tanda ya. Bukan tanda kampuh. Tanda bahwa sebelah sini dulu yang dijahit, nanti bagian depannya setelah ini ya. Oke, ini untuk belakang sudah. Nah, selanjutnya bagian depan. Boleh dari bawah, boleh dari atas ya. Dari mana aja boleh kok. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya ini kita obras dulu. Kita skip aja obrasnya ya. Nanti setelah di obras, ini nanti di stitch ya. Di stick ya. Oke. Saya skip aja untuk obrasnya ya. Oke. Ini kita lanjutkan lagi. Ini yang tadi sudah kita jahit. Lalu kita obras ya. Ini depan dan ini belakang. Sudah kita obras semua. Nah, selanjutnya kita akan stitch kecil ya. Kita akan stick kecil. Nah, arahnya ke obrasannya yang benar seperti ini ya. Oke. Kita stick kecil di sini. Stick seperti ini agar lebih rapi hasilnya ya. Nah, nyambung. Belakangnya juga sama. Oke, ini hasilnya sudah kita stick seperti ini ya. Ini agar lebih rapi hasilnya ya. Tuh. Oke. Tuh. Nah, sekarang kita akan clean bagian bawah ya. Di clean bagian bawahnya ini. Ini sudah kita obras. Kita clean aja. Sesuai dengan kampu yang sudah kita buat tadi ya. Kampunya berapa. Kita clean segitu ya. Siapa yang juga sama? Oke, ini untuk bagian bawahnya sudah kita jahit ya. Sudah kita clean. Nah, selanjutnya. Tadi kan kita jahit bagian pesak ya. Pesak lalu bagian bawah. Nah, setelah seperti ini. Nah, bagian insim dengan insim kita ketemuin seperti ini ya. Kita pertemukan seperti ini tuh. Tuh ya. Nah, baru ini kita jahit ya. Seperti ini tuh. Agar pas di tengah-tengah. Kawan-kawan boleh di taking dulu bagian tengahnya. Ini pesaknya ya. Nah, di taking dulu. Pesak bagian tengahnya. Lalu kita jahit bagian insim bagian dalamnya ya. Bagian paha dalam nih. Nah, ini kita jahit. Kampuhnya sesuai dengan yang sudah kita potong tadi ya. Nah, ini bagian insimnya sudah kita jahit ya. Nah, selanjutnya tinggal kita obras. Di bagian pinggang juga kita obras. Nanti langkah yang selanjutnya. Pemasangan karet pinggangnya ya. Nanti akan saya buatkan aja terpisah untuk bagian karet pinggangnya. Agar kawan-kawan lebih paham ya. Biar lebih detail ya. Saya akan perlihatkan dulu seperti apa hasilnya sebelum kita pasang karet ya. Nah, ini seperti ini ya hasilnya ya. Nah, ini sudah kita obras. Nah, ini selanjutnya proses pasang karet pinggangnya ya. Nanti untuk proses pasang karet pinggangnya. Ini akan saya buatkan videonya khusus agar kawan-kawan lebih detail untuk mempelajarinya ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal sampai selesai. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Agar channel ini semakin berkembang. Dan saya juga semakin bersemangat untuk terus berkarya. Berbagi sedikit manfaat di dunia fashion. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.